Hello everyone, kembali lagi dengan konten rebuild terbaru di channel ini dan dalam video ini kita akan langsung rebuild saja tim terburuk di Liga Spanyol atau mungkin tim terburuk di kasta kedua Liga Spanyol ini yaitu Real Oviedo kalau kalian lihat-lihat Real Oviedo ya, cuma bintang 3 bang, nggak buruk-buruk amat Anda salah, karena kalau bisa dilihat 4 pertandingan di musim 2022-2023-2024 ini di La Liga Smart Bank atau La Liga Hypermotion Real Oviedo belum menang sama sekali dan mereka ada di peringkat 22 itu peringkat terakhir di Liga kasta kedua Liga Spanyol ini mereka cuma memperoleh 2 poin doang dan itu juga berkat draw 2 kali padahal sekuatnya Real Oviedo ini memiliki tim yang cukup bagus sih ini kalau bisa kalian lihat-lihat ya tim terburuk di Liga Hypermotion ini atau kasta kedua Liga Spanyol ini kalau dilihat-lihat sih kayak bintang 3,5, bintang 3 oh, ada Villarreal B yang bintangnya cuma 1,5 ini nggak kehitung karena mungkin nanti gue bakal coba rebuild Villarreal CFB siapa tahu kita bakal coba rebuild Villarreal B ini untuk menjadi tim terbaik lebih baik dari Villarreal tapi itu buat konten nanti kita simpen buat nanti ya deh Villarreal 2 ini tapi fokus pertama kita adalah buat nge-rebuild Real Oviedo yang dimana mereka lagi terpuruk banget di awal musim 2023-2024 di La Liga Hypermotion atau kasta kedua Liga Spanyol sejarahnya sih Real Oviedo disini mereka kayaknya udah sering banget buat promosi ke La Liga juga di era 80-an kalau buat di era sekarang kayaknya udah jarang banget dan udah ngejuarin beberapa piala Segunda Division juga sih tapi kan itu bukan piala major piala major kan Copa Del Rey sama La Liga gitu kan atau UCL sehingga kita bakal coba nge-rebuild Real Oviedo ini yang sedang terpuruk di kasta kedua Liga Spanyol tetapi gue cuma boleh pakai free agent ya jadi gue cuma boleh menggunakan pemain free agent doang gitu yang bersedia di safe on career mode gue ini dan juga kita bakal langsung bawa Real Oviedo yang penuh free agent ini untuk menjuarai La Liga mungkin Copa Del Rey atau mungkin target utama kita adalah menjuarai UCL dalam rebuild ini sesuai seperti rebuild-rebuild sebelumnya sehingga bakal langsung kita mulai sehingga rebuild Real Oviedo ini langsung lihat squad ya kayaknya seperti apa dan kayaknya gue butuh budget tambahan demi waktu detingin pemain-main free agent karena 4 juta gak bakal cukup oke ini dia squad utamanya buat Real Oviedo kayak ada beberapa pemain yang namanya gue tau disini kayak kalau gak salah ada Borja Baston ini dia buat strikernya kayak disini seinget gue Real Oviedo punya Santika Zorla kan mereka beli di musim ini tapi kayaknya gak ada kayak disini gak ada belum dimasukin di mode yang gue pake ini tapi ada kamarasa juga disini ini pemain Real Betis karena keliatan dari mini face warna hijau terus ya cuman segitu doang sih pemain yang gue tau ya kalau bisa ada Santika Zorla sih menarik sih pengen gue coba pake tapi dari gue kayak ada beberapa pemain yang bakal gue coba jual juga disini gue gak tau ada yang bakal gue pake juga atau enggak kita liat tapi ini buat pemain list dari free agent yang bakal gue coba beli ya mungkin pengecualian kayak David Dehe atau Hazard gue gak bakal pake dia disini karena udah gue pake di mungkin career board AS Roma yang gue live stream jadi makanya gue bakal coba pake pemain-main free agent lainnya gitu yang bisa kita dapetin di career board ini atau mungkin dari list yang gue pake disini sehingga gue langsung liat saja buat rekapan transfernya langsung kita simak saja pemain yang kita beli dan kita jual dan ini buat pemain-main free agent yang udah gue tawar ada Reggie Cannon ada pemain region gue gak tau dari mana tapi ini asal Mali pemain muda not bad ada Byron Castillo ini free agent dari mode EEP nya Roberto Pereira legend Watford dan Juventus ada Jamie Burns juga ini bawaan region career mode yang udah free agent ada Idrisi nya Feinor dan ada Tuan ZB legend MU ada Babi Babi lu dan ada Aguador disini Diego Lopez ada beberapa main lokal juga yang gue dapetin Bella dan ada Morelos Almuz Ali ada Ali lainnya langsung gue assign ya semuanya dan ini kayaknya udah ngebentuk satu starting eleven gue gak tau ya dan kayaknya di bangku cadangan juga bakal gue penuhin semua main-main free agent nanti ada beberapa main real of ye2 yang bakal gue simpen juga sih karena buat mungkin memperkuat squad Almuz Ali welcome juga disini tapi ini kayaknya Roberto Pereira yang nguras gue ya ini nguras gaji gue sih tapi ya welcome to the club buat Roberto Pereira pokoknya pemain-main yang berkelas macam Pereira soal overall 79 kan terus ini Idrisi ini yang mungkin agak sedikit apa ya nguras gaji gue gitu tapi ya maksudnya worth itnya sih kayak pemain free agent ini kalau bisa emang gak kepake yaudah tinggal kita jual aja dan jual dapet keuntungan budget worth gaji pemain yang kita bakal datengin lagi secara gratis gitu ya itu sih jadi emang transfer budget gak bakal kepake banyak karena ya disini kan kita utamain wage budget kan cuman budget gaji doang gitu bukan buat beli pemain ya jadi makanya gak terlalu ngaruh banyak aja gitu jadi Diego Lopez ini dia salah satu keeper yang mungkin menjadi keeper langganan buat di liga-liga lokal La Liga ini gitu dan terakhir ada Jamie Burns gue nanti bakal coba cek ya kita ngebentuk timnya udah starting eleven atau belum so iya betul kita udah bisa ngebentuk satu starting eleven meskipun kayaknya kurang lifeback free agent sih yang perlu gue beli tapi kalau buat bangku cadangan disini juga hampir dipenuhin sama pemain-main free agent yang kita dapetin tapi kayak kamar rasa kayak bakal tetep gue pake ini pemain bawaan dari real of year 2 nya dan ada beberapa kayak Pauli nya yang mungkin tetep gue pake sih tapi there you go ini buat taktiknya gue pake balance terus kemudian pake balance nya gue emang biasa pake taktik bawaan klub sih karena emang biar lebih agak nyaman sama squad nya juga sih dan kalau player instruction juga gak mungkin gak beda jauh sih gue samain juga sama yang punya klub ini mungkin banyak yang nanya juga bang kenapa lu gak liat kasih liat formasi dan lain-lain ya there you go mungkin takutnya buang-buang waktu juga tapi siapa tau kalian tertarik buat ngikutin silahkan tapi ini taktik bawaan klub nya sih oke welcome juga disini buat Anwar Elgazi winger asal Belanda ini dulu potensialnya tinggi banget sih salah satu wonder kid andalan juga di FIFA welcome to the club man tapi bukan sebelum video main sama PSV ya sama Aston Villa juga gue inget kita disini nge-sign free agent untuk lifeback baru yaitu Alex Banggura dan ada satu lagi nih buat free agent lifeback cadangannya Banggura nih perlu gue beli juga jawaban adalah perata marhan ya di mode IEP kan ada timnas Indonesia perata marhan statusnya free agent jadi gue langsung datangin aja welcome to the club overall dia gak tinggi sih dia cuma 57 tuh ya not good enough tapi gak apa-apa karena buat pemain cadangan sih dan siapa tau bisa berkembaran baik buat pertama arahan di rebuild ini intinya sih disini ada beberapa pemain bawaan Oviedo yang bakal gue coba pake atau mungkin gue jual seperti Borja Baston disini karena striker udah lumayan numpuk dan apalagi kayaknya gue bakal coba datangin striker free agent lah ini jadi gue takisar buat Borja Baston salah satu legend Swansea City dan ini ada sisa pemain free agent yang bakal gue coba datangin buat striker cadangan buat winger cadangan dan juga buat back kanan cadangan seperti biasa kalau buat free agent pasti gue datangin musawa gue legenda Barcelona juga legenda Lamasia Joe Kitsch ini gue bakal langsung accept jawabernya dan ini Joe Kitsch kita datangin free agent dan satu lagi tadi adalah striker cadangan asal Ghana Patrick Amos gue gak tau dia potensial bagus atau enggak tapi ya welcome to the club man satu lagi tinggal musawa gue nunggu jawaban hasil delegate assistant manager kita dan ini buat musawa gue back kanan cadangan yang kita datangin free agent legenda Lamasia ini welcome to the club oke mungkin gue langsung kasih liat aja rekapan transfernya untuk pemain yang gue beli dan gue jual intinya semua free agent jadi ya gak perlu dipermasalahin juga buat urusan biaya transfer yang gue spend berapa meskipun gue kasih financial takeover kita cuma nge-spend 14 juta loh musim ini dan masih ada budget 35 juta wow ya gue gak bakal beli pemain tapi gue cuma nginjel free agent doang sehingga gue disini kasih liat aja untuk rekapan transfer pemainnya untuk pemain terakhir yang gue jual adalah Brat terus Kueto dan ya kalian bisa lihat sendiri siapa aja disini yang dijual karena terlalu banyak musawa gue kayaknya menjadi signingan terakhir kita untuk main free agent kayaknya gue bakal coba beli free agent lain sih karena pasti pemain-main free agent lain udah pada ke club lain jadi mending kita langsung coba datengin free agentnya di musim kedua aja semoga sih bisa promosi sih buat kita ya ini dia buat free agent kita ngedatengin berarti berapa pemain nih cukup banyak hampir se-starting 11 atau mungkin bangku cadangan kita bakal coba cek jadi kalau ditotalin sih ada 18 kan sama starting 11 dan bangku cadangan terus disini buat reserve berarti 21 pemain yang kita datengin secara free agent wow banyak banget kan ya ini selesai juga pasti ada beberapa main bawaan dari si Fiedonya sih tapi gue simpen dulu aja gak apa-apa baru nanti mungkin musim depan gue coba jual gitu tapi di dia gue bakal langsung lanjut aja ke akhir musim untuk lihat progresnya Real of Fiedon dengan squad hampir full pemain free agent let's go uh gila ini Real of Fiedon ternyata dengan squad full free agent cuma kalah 4 kali hampir meraih 100 poin loh di musim pertama pas kita di kasta kedua ini atau di La Liga High Promotion mantap sekali Spanyol disini ya mungkin predictable juga mereka punya tim yang kuat mereka promosi bareng kita lewat otomatis promosi oh iya gue harus skip dulu ke depan buat lihat siapa pun menang playoff yang ikut promosi bareng kita berdua nih oke yang promosi bareng kita adalah Tenerife disini menang aggregate 5-2 lawan tim Andalane Messi SDA Ibar Manchester City juara UCL disini lewat adu penalti lawan Barcelona Europe paling kejuara Europe paling kejuara PSG cuy lawannya Villarreal di final konversi juara adalah Aston Villa lawan Rangers ya gue ini pake musim baru ya jadi ada Aston Villa dan beberapa tim lainnya di conference league gitu ini squad kita ya lumayan sih udah 75 ke atas semua pemain-mainnya dan ini semuanya pemain free agent gitu kan ya ada Morelos Almuz Ali udah 75 gue gak nyangka ini ini regen gue gak tau siapa pemain Moropo udah 77 dan disini umurnya masih 18 tahun loh ini gede banget Tuan ZB juga disini udah 76 Seoane ini kalau gak salah tadi nggantiin Kamarasa yang ternyata punya release clause jadi gak apa-apa malah Seoane yang kepake gitu terus ada Patrick Amos cadangan striker ini ternyata hidden gem loh ternyata si dan gue baru sadar ini Jovic tuh salah satu hidden gem deh yang gue nemu dari free agent so pas gue liat potensial dia bisa 8-4 jadi agak hoki juga sih dapet free agent yang bagus nih terus ada Belkebela Belkebla namanya itu dia buat cadangan kita karena kan dia free agent pemain CM asal Algeria ini wah gue cuma naik 4 overall sih jadi gak begitu tinggi oke disini Diego Lopez stay di 78 karena di FIFA tuh kalau umur pemainnya di atas 40 dia gak bakal drop overall jadi agak masuk akal juga sih kalau misalnya gue datengin Diego Lopez gue terbaik cetak oleh Almus Ali loh bukan Alfredo Morelos ini luar dugaan gue Almus Ali GG juga nih buat sliker Katar ini terus Morelos cuma 14 school Aguado 13 school Idris 13 school ya not bad sih buat asis terbanyak adalah Roberto Pereira dia kayaknya udah drop overall tadi sempat 80 Aguado disini udah plus 3 nice dan ada Belkebla yang disini nyetak 6 asis mantap sekali oke mungkin ini udah bagus sih squadnya tinggal kita lihat aja apakah bisa berjuang di La Liga gitu kan untuk musim berikutnya karena mungkin dari squad full free agent ini gue berharap yang terbaik sih dan kita bakal coba datengin lagi pemain-main free agent di season kedua gue harap sih dapet regen-regen yang bagus sih pemain regenerasi free agent yang mungkin overall gak masuk akal kayak Karim Benzema gitu kan regen Karim Benzema kita lihat yuk langsung kita mulai saja oke ini dia buat musim kedua ternyata gue nemu banyak pemain free agent yang bagus-bagus nih kayak Mang Cardi disini atau Maura Icardi ada Wataru Endo juga nih wow ini gue bakal coba gantiin Roberto Pereira yang mungkin udah drop overall sama Wataru Endonya Liverpool nih gue gak tau kenapa dia udah free agent terus ada Maturnar juga disini buat penggantian Diego Lopez mungkin bakal pensiun terus ada Maximilian Bayer juga disini ini salah satu striker lumayan gacor juga potensial lumayan tinggi bakal langsung gue ambil buat striker cadangan ada Damiano Bernardi disini ini kayak regen-nya Kelly ini atau Bonucci gitu kan bakal langsung gue ambil juga VLP Anderson juga disini buat gantiin posisi kanannya El Ghazi yang mungkin mungkin kita bakal struggling sih kalau misalkan ada pemain yang mungkin kompeten gitu terus kalau ada Popescu disini 76 loh lumayan dan gue gak tau potensial berapa umur masih muda juga dan ada Kikinho center mid juga sih ya bakal gue ambil semua so Mang Cardi welcome to the club disini karena kita udah punya Almus Ali tapi kan demi buat memperkuat posisi depan juga gue bakal coba dapetin Icardi sama Morelos mungkin jadi welcome to the club buat Mang Cardi disini dan juga ada Wataru Endo buat center mid asal Jepang ini welcome to Real Oviedo buat dia disini tinggal bakal urus dengan transfer tertentu sih jadi free agent pertama yang kita dapetin kayak Roberto Pereira gue jual ke Brighton karena faktor umur juga gue tak kisah buat Pereira yang balik lagi ke Pribber League dan juga Usama Idrisi disini gue jual ke Wessam karena udah punya Popescu dan juga ada Jovic salah satu hidden gem yang beruntung banget gue dapetin secara free agent jadi ya gue tak kisah buat 2 pemain yang kita dapetin free agent di musim sebelumnya ya direbut dong Maxi Band Bayer tapi tenang gue punya alternatif lain ada Iker Bravo ini salah satu striker muda sekarang gak usah dari Real Madrid kan jadi makanya gue ambil jadi welcome disini buat Iker Bravo untuk menjadi striker cadangan karena ya kita butuh 2 striker atau 4 striker kalau ditotalin buat tim kedua dan tim pertama oke kapan lagi lihat pertama arahan join Inter Miami cuy ya gue loan dulu disini buat gue loan glitch sebenernya jadi pertama arahan good luck bermain sama Messi dia dan kawan-kawan ini center mid free agent juga yang agak terlupakan yaitu Bell Kebla ya ini dia Haris Bell Kebla yang gue jual ke Augsburg 4,2 juta agak terlupakan karena dia jarang main sih oke ladies and gentlemen udah nyampe deadline day disini ya Axel Tuan Zebe disitu gue loan glitch dulu karena ya center back kita udah penuh sih jadi makanya mending gue loan glitch meskipun gelaman squad udah lumayan oke disini ada beberapa main yang bakal gue loan artinya gue loan glitch yang umur masih muda juga kayak Icar Bravo yang baru kita datengin terus ada beberapa main bawaan Oviedo yang gue jual juga kayak Obeng Moyano disini terus Pereira yang kita beli di awal musim Idrisi juga yang kita beli di awal musim secara gratis terus baru datengin pemain-main yang lebih berkualitas atau lebih berpotensial juga kayak Popescu Phillip Anderson Damiano Bernardi disini Givinho Wataru Endo dan ada Mauro Icardi jadi squad udah lumayan komplit sih dan bisa bersain di La Liga semoga ini squadnya jadi ada Morelos dan Icardi di duet striker kita Popescu dan Phillip Anderson di winger Aguado dan Endo disini menjadi CM kita Bangura Ali Babi Castillo dan Turner yang jadi pertahanan dan keeper kita gue bakal langsung lanjut ya sampai akhir musim karena percuma juga gak bakal ada pemain free agent yang gue beli free agent cuman berlaku di awal musim bursa transfer musim panas lah itu aja yuk langsung kita lanjut saja ke depan oke ini dia akhir musim kedua dan lihat Real Oviedo yang baru promosi aja bisa finish di premier ke-6 ini emang ngebantu banget sih buat kita datengin Icardi sama Phillip Anderson dan ini ngebantu buat Real Oviedo untuk bisa main di Europa League di musim ketiga rebuild ini ini kenapa Real Madrid ini jatuh ke Europa League deh oke itu big skill issue banget deh buat Real Madrid Barcelona disini dominasi La Liga seperti biasanya Atletico beda 11 poin Getafe yang lolos ke UCL wow ada apa dengan Getafe nih kayaknya gue yakin mereka punya region Modric sama Cruz disitu tuh yakin gue Papa Del Racing juara adalah Valencia cuy bukan Barcelona atau Real Madrid atau Atletico gitu super cup day juara adalah Manchester City tadi derby uang UCL PSG yang juara pada akhirnya Europa League juara adalah Liverpool ya mungkin bisa-bisa aja konversi juara dalam Newcastle oke Newcastle United kan di musim pertama main di UCL sekarang terjun conference league tapi atletico mereka juara sih ini dia buat squad kita di musim kedua ya dengan kemungkinan main free agent ini ngebantu banget sih yang kita datengin di awal musim serta di Philippe Anderson Wataru Endo dan juga ada Mauro Icardi itu udah rata-rata 8 bulan semua sih mungkin kecuali Popesku sama Bangura yang masih bisa nge-grow tenang aja ini juga mungkin gue kepikiran Icardi kayaknya udah drop overall tadi sempet kayaknya naik overall jadi 8-1 terus drop lagi faktor umur udah 32 tahun nih gue punya ide nih karena gue tadi ngelawan Icard Bravo kan di awal musim gue kayak bakal pake Icard Bravo jadi striker starting kita di musim depan jadi kemungkinan besar Icardi gue jual gue gak tau Endo masih bisa naik overall atau enggak tapi gue pertahanin dulu aja deh dan kayaknya si Babi ini kayaknya mending gue jual deh sorry-sorry kasar banget deh si Babich Babich dan ini mungkin buat statistiknya Icardi menjadi top score utama kita dan kedua adalah Alfredo Morelos not bad sih masih bisa naik overall buat striker Columbia ini Popesku juga not bad dia kayaknya saingan posisi sama Nemanja Jovic kesini tapi Nemanja Jovic kayaknya jadi pemain rotasi buat dia sih terus ada Anwar El Ghazi masih bisa naik ya mungkin gue pertahanin dulu aja Nga El Ghazi karena Phil P. Anderson juga lagi oke sih tapi kemungkinan besarnya next season bakal drop overall itu jadi problem asis terbaik adalah ya Octavian Popesku ternyata oke gue bakal langsung lanjutnya ke season ketiga dimana kita bakal main di Europa League dan kita bakal juga lihat siapa aja free agent yang available di awal musim ketiga nanti let's go jadi dia buat musim ketiga langsung kita mulai saja budget dikasih 150 juta cuman kan kita gak terlalu peduliin budget karena kita gak pake banyak-banyak banget cuman buat perpanjang kontrak pemain yaudah dari klub atau mungkin ngesahin pemain free agent doang gitu kan jadi makanya kita gak terlalu fokusin budget disini tinggal kita cari aja pemain-main free agent gue udah nemu dan ini menarik ada yang namanya juga pasti kalian kenal kalau ngikutin F1 yes gue namu Yasin Bono cuy free agent gue awal tadi mau nyari DHEA kan tapi DHEA itu udah pindah loh pindahnya ke mana tadi gue kasih lihat nah ini nih pindah ke Chengdu Chengdu wrong Cheng Football Club get ready to learn Chinese buddy pindahnya kesitu tuh dan Bono disini udah free agent dan bisa langsung kita sign kontraknya Cesar Caballero mungkin cocok lah buat jadi center back mungkin buat penutup posisi kalau ada yang cedera atau apa karena kan si Babi bakal kita jual sorry Babich Babich kelewat Jensen Button yes kita punya Jensen Button cuy ini regen paling random sih cuman gue gak tau ini regen siapa kayaknya regennya Calum Wilson pokoknya striker Inggris sih kayaknya kemungkinan Calum Wilson soalnya dia bakal pensiun pas kalau sahabat dia udah gak ada di Newcastle terus si pre-regennya dia itu muncul jadi free agent sehingga gue bakal langsung sign striker baru aja Jensen Button disini karena jelas kan Icardi bakal gue jual kan dan ini buat sang F1 World Champion kita sign secara free agent He's done it Jensen Button ya maksudnya unusual banget itu nama pemainnya Jensen Button tapi kita juga dapet Yassin Bono lumayan buat keeper buat apalagi kita bersaing di La Liga dan juga Europa League kan musim ketiga ini semoga aja beruntung dengan ada Yassin Bono meskipun kita udah ada Matt Turner sih tapi gak masalah ada dan terakhir Cesar Caballero menjadi signingan free agent terakhir kita sisanya tinggal gue mungkin jual aja pemain-main free agent yang mungkin gak kepake atau mungkin emang faktor umur gitu kan udah susah naik overall jadi makanya bakal ada yang gue jual juga ini dia Mauro Icardi thank you for your service juga udah ngebantu real of video bawa ke Europa League juga deh dan kita jual disitu ke Benvika 22,8 juta what the fuck man dan juga ada Ser dan Babi yang kita jual ke Reims sorry Babic Babic kasar banget ya kita jual ke Reims 15 juta disana good luck man yang udah ngebawa kita promosi dan lolos ke Europa League oke jadi dia deadline day transfer musim panas di season ketiga rebuild ini kita gak banyak jual pemain atau mungkin beli pemain juga tapi sempet gue jual buat Mario Hernandez ini karena left back cadangan pertama arahan udah berkembang dengan luar biasa gitu udah 70-an kalau gak salah karena kita loan glitch terus ada Jamie Burns ini yang gue loan dulu ke Benvika karena keeper kedua kan ada Matt Turner jadi ya gak apa-apa gue loan dulu aja siapa tau nanti pas Bono mungkin udah drop overall bakal kepake kayaknya terus Babi yang kita jual Amos kita loan Icardi yang kita jual ke Benvika tadi Bono kita dapetin free Jensen Button ini world champion F1 kita dapetin secara free dan juga ada Capelero yang kita dapetin free there you go kita langsung liat dulu buat group stage apa bukan champions like Europa League dan ini mungkin buat line upnya ya ada yang udah berkembang dengan baik juga rata-rata udah 80-an semua sih tapi Bravo gue masih berharap dia bisa neck overall drastis sih di musim ketiga ini karena potensial dia kan lumayan tinggi tuh buat iker Bravo oh sorry kalau ya peringkat 6 La Liga baru sadar masuknya ke conference league cuy dan ini buat grupnya ada Vitoria SC dari Portugal Rapid WNnya Austria dan ada Basel dari Swiss langsung skip ya sampai ke akhir musim gue juga pengen liat juga buat free agent di musim keempat siapa aja nih soalnya gak ada free agent atau region yang lumayan bagus gitu kan gak ada 80 ke atas semua tumben oke ini winter transfer gue rasa kayaknya Philippe Andersen udah mulai drop overall jadi kayaknya gue harus cari ride mid baru sih dan disini gue beli langsung Ottavio dia free agent statusnya padahal ya di relive di Alnasser kan tapi ya boleh langsung gue ambil aja disini welcome to the club buat Ottavio yang kita langsung datengin di winter transfer ini ini Ottavio kayaknya satu-satunya signingan kita di winter transfer sih karena buat memperkuat posisi wing kanan kita juga sih oke ini dia Anwar El Ghazi gue jual karena udah ada Ottavio El Ghazi juga kayaknya udah susah banget naik overall juga umur 30 tahun sih yang gue jual tadi ke Valencia jadi gue takis sana karena ya baru datengin Ottavio kita juga punya Sami Ali yang gue gak tau ini region siapa yang kita dapetin dari musim pertama oke ini dia akhir musim ketiga kita La Liga berhasil juga buat Real Oviedo disini untuk lolos ke zona UCL let's go um oh my god kenapa Barcelona turun ke conference league ya peringkat 6 La Liga itu kan conference league kayak kita tadi tuh di musim kedua Real Madrid disini yang menjadi Raja La Liga Atletic Bilbao loh di luar dugaan mereka ada di peringkat ketiga wow ya ampun Real Oviedo kalah di final Copa del Rey tapi wajar sih tahun Real Madrid oke PSG yang juara UEFA Super Cup si Lord Liverpool dan MU Tsunami Trophy boys gila 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 championship aja bakal bisa juara cuy Europa League juara adalah Real Madrid not surprising karena mereka turun ke Europa League dan oh yes let's go Real Oviedo meskipun hoki kita juara conference league disini kita tuh kan di group stage ini dia juara group tapi kita kalah sekali sama Rapid WN keliatannya dan Ralf 16 ini kita ketepus sama Leicpost 9 lolos dan quarter final lolos sama Midgilen lawannya agredat 4-1 dan sepi final kita hoki banget ketepus sama Spurs agredat akhirnya 4-3 dan finalnya ketepus sama Roma 1-0 dan ini piala major pertama kita kayaknya tapi ya dari squad kita disini udah 8-2 plus semua sih mungkin kecuali Endo sama Philippe Anderson udah drop overall faktor umur udah 32 juga kita cuman menelan 4 kali kekalahan kan di La Liga itu luar biasa banget gitu Aguado 8-4 wuh gila sih sebab Bravo 8-2 ini perkembangan udah mantep-mantep cuman gua gak yakin sama beberapa main yang mungkin udah 32 ke atas atau mungkin kayak Bono Bono bisa kayaknya bakal drop overall keliatannya jadi kayak Maturner bisa kepake atau mungkin Burns yang kita long glitch udah plus 5 bisa kepake juga nih dia buat nanti gue terbaik catat oleh Iker Bravo wow tumben-tumbennya juga Morelos cuman ada beringkat ke 2 tapi beda 1 golong dan ada Philippe Anderson dan Popescu juga yang rajin goalin yang rajin bikin asis adalah Popescu sih sama Wataru Endo Endo kayaknya udah drop overall tadi udah sempet 82 tuh oke dan oh iya pakar bersama pertama arahan mainnya 13 kali loh not bad dan plus 5 overall perkembangan luar biasa juga deh buat left back muda asal Indonesia yang kita nemuin dari free agent ya mungkin kita langsung skip aja sampai ke musim keempat gue pengen liat free agent di awal musim keempat siapa aja nih semoga aja ada nama-nama yang terkenal lihat apa yang gue dapatkan di awal musim keempat rebuild free agent ini lihat ada Aymeric Laporte yang overall 87 yang ini bakal kepake banget karena kita bersaing di ucal kan musim ini ada Bernabe juga mungkin ini kepake salah satu pemain yang potensial lumayan juga buat mungkin CM pemanas bangku cadangan gitu kan terus ada Arthur juga boleh ada Fabinho juga nih ya gue bersadar ada duet liga arab disini jadi mending langsung gue ambil aja buat Fabinho, Laporte, Bernabe, dan juga Arthur ya gue juga gak nyangka Arthur kok tiba-tiba jadi free agent gitu kan tapi langsung gue ambil aja mumpung musim keempat kita main di UCL jadi emang kita butuh memperkuat ya kenyamanan bangku cadangan mungkin sama buat kedalaman squad tentunya kedalaman squad adalah kunci sih karena gue takutnya ada pemain yang injuri juga gitu dari jadwal yang padat banget di La Liga atau mungkin di UCL sebenarnya gue ada niatan buat jual Wataru Endo tapi kayaknya gue simpen dulu aja siapa tau lumayan kepake siapa tertentu kalau emang dibutuhin di pertandingan tertentu gitu kan jadi ya Bernabe juga disini gue butuhin juga sih dan terakhir tentunya Fabinho ini yang wajib sih wajib kita pake di starting eleven gue gak tau dia overall bakal drop kapan tapi kita gak apa-apa coba pake Fabinho sama Laporte di starting eleven kita buat duet Liga Arab ini gitu oke let's go kita bakal langsung liat aja starting eleven kita seperti apa nih yang udah ada Fabinho, Laporte, Arthur dan Bernabe udah komplit dan ini dia thank you for your service buat Philippe Anderson disini yang udah ngebawa kita jualin conference league gitu kan dan bisa bawa real of video ini mencapai UCL good luck disana Philippe Anderson yang gue jual jadi kemana tadi oh pulang lagi ke Itali yang kita jual ke Napoli 21,7 juta kontraknya mau abis juga sih jadi wajar agak murah buat harga kita jual alright dan nyampe deadline day dan ini dia mungkin buat rekapan transfer kita jual banyak pemain juga sih yang terakhir disini Reggie Cannon yang udah bertahan selama 3 musim sama kita di rebuild ini kan dia kita lepas untuk bergabung sama Manchester City seharga 25,5 juta oh iya BTW facecam hampir lupa gue matiin there you go terus kemudian ada Patrick Amos disini yang gue jual ke Gil Vicente Ciquinho disini yang gue jual ke Bournemouth Philippe Anderson tadi yang kita jual ke Napoli dan kemudian kita nge-sign Fabinho Arthur Laporte Bernabe secara free agent itu dia mungkin gue gak bakal coba beli pemain lagi gue gak tau kalau di winter transfer nemu pemain free agent yang hoki lagi kayak Otavio kita liat saja dan dia mungkin buat formasi Real Oviedo yang dimana Otavio sekarang udah berkembang juga dan udah ngeganti posisi Philippe Anderson yang meninggalkan kita terus ada Fabinho disini yang udah ya gue ubah jg CM disitu tetep stay di 85 gue kira bakal naik overall ternyata tidak Banggura 83 Popesku 83 ya ini udah squad yang bisa compete di UCL sih tapi kita juga bakal liat grup stage apa kabar nih segrup sama Spurs Benfica dan Geng aduh ya ini kayaknya grup neraka sih gue yakin ini grup neraka grup of death ya deh gue bakal langsung skipnya ke depan untuk liat progresnya Real Oviedo di Champions League pada bulan Januari nanti let's go alright nice job guys kita berhasil score of 16 pertama kali kita main di UCL disini Spurs juga ya poin sama cuman kita kalah goal difference sama sama mereka ya tough luck dan Benfica disini jadi gila sih sama Kersi Gang perebutan buat masuk Europa League tapi Benfica yang lolos karena oh kayaknya menang head to head deh soalnya goal difference nya minus 6 dibantai kayak gitu row of 16 kita ketemu sama Juventus ternyata lawan yang cukup tangguh juga disini dan kalau buat Spurs ketemu sama Bayer Munchen gue kayaknya lebih milih Munchen kayak ketemu Juventus tapi disini ada beberapa tim menarik kayak Leverkusen Celtic dan ada Atletic Bilbao Real Madrid gak ada disini kayaknya terjun ke Europa League oke gue bakal langsung gas aja untuk ketemu sama Juventus oke kita langsung gas kan ya buat first leg row of 16 lawan Juventus kita main di home ground nya kita Nuevo Carlos Tartiere ini line up buat Juventus mereka kayak pemain asli cuma punya 2 biji doang deh ada cases of Lovic doang sisanya pemain-main yang bukan Juventus oke langsung kita sim aja disini untuk first leg nya hasilnya gimana nih satu sama dulu oke goal dari Fabinho disitu menjadi penyelamat di akhir untuk kita ya menyamai kedudukan terus ada Jonathan David Golin Laporte semoga gak dapat akumulasi sih score kita disini masih imbang sih jadi kita langsung lanjut buat second leg untuk main di Allianz Stadium line upnya gak jauh beda sih buat Juventus disini dan kalau buat kita disini ada beberapa yang udah drop overall kayak Fabinho dan ada beberapa yang pemain naik overall kayak Iker Bravo kita lihat disini buat second leg hasilnya 1-2 lolos kita quarter final berkat golif Fabinho dan Aguado mantap-mantap let's go kita langsung lihat lawan kita di quarter final waduh langsung ketemu sepaking MU guys tapi ya di quarter final ini kita bakal coba untuk menggagalkan MU peluang meraih tsunami trofi sehingga langsung kita gas aja buat quarter final first leg main di home ground kita ini line upnya MU mereka ada Miretti Zumi Mendy masih ada pemain asli kayak Lisandro masih ada Varan Rashford Tumben masih di MU biasanya pindah ke Evercussion dan masih ada Amat Bialo juga disitu oke kita bakal coba quick sim first leg hasil seperti apa dua sama dulu pasti imbang dulu di first leg second leg antara kalah atau menang itu aja sih goal dari Jovic Morelos Miretti dan Polomuani oke oke masih ada harapan sih buat bisa masuk ke final UCL di musim keempat ini baru main di UCL bisa langsung main di final UCL gitu kan kita buktikan MU disini masih imbang sama kita skornya tapi kita langsung gas buat main di ultra force ini dan kita bakal langsung liat hasil akhir agregatnya yoi let's go 2-1 goal dari Claudio Bravo dan juga ada kelemuannya yang catat goal agregat akhir 3-4 let's go kita langsung liat aja lawan kita di semifinal Champions League ini oke guys ini dia buat semifinal Champions League di musim keempat kita langsung ketemu sama Chelsea gue gak tau ada harapan buat bisa masuk ke final Champions League karena ya tiap babak tuh langsung lawannya susah-susah gitu ya liat Chelsea punya layar yang kuat sih ada Pedri Yuri Alberto Sutalo wah punya D-League cuy dan udah Unai Simon dan Rodrigo juga disitu oke langsung gue coba quick sim disini lawan Chelsea di Stamford Bridge satu sama dulu tuh kan pasti first leg harus imbang dulu terus pasti second legnya antara menang atau kalah goal dari Aguado dan juga Sterling oke second leg semifinal Champions League langsung ketemu sama Chelsea tapi di home ground kita sekarang agregat satu sama sih gue gak ada harapan tinggi buat bisa main di final juga di musim keempat karena bikin Real of Video baru terjun ke UCL kan di season 4 ini tapi kalau misalnya lolos ke final yaudah hoki kita gitu Chelsea mungkin gak ada perubahan line up oh mereka mainin Moises Kacedo tuh oke kita bakal coba quick sim untuk agregat akhir oh yes lolos lo ke final Champions League what kita lewat adu penalty dan oh gila sih gue gak nyangka gue bilang kan kalau misalnya lolos ke final berarti hoki gitu dan disini Moises Kacedo si pemain termahal di Premier League sekarang malah nge-bottle ya emang GG sih goal dari siapa aja nih buat dua samanya Otavio Injuri no Otavio Injuri tapi Bravo golin dan Rodrigo golin oke Otavio Injuri please pas final UCL sih bisa ready sih gue harap oke Real lawan Real kita ketemu sama rival Liga kita deh Real Madrid wah Real Madrid ketemu siapa-siapa ya semi-finalnya usat lawannya Munchen cuy oke Munchen ternyata kuat juga sih kayaknya masih punya Harry Kane dan belum pensiun sih BGG buat Madrid yang bakal langsung kita lawan di final Champions League season keempat rebuild of Viedo ini dengan free agent dengan free agent yang meskipun free agent kan ya pasti pemain-main yang gue beli gak realistis kan but anyways kita juara apa aja nih buat Manchester City juara Europa League downgrade banget conference league juara Aston Villa kayaknya udah dua kali ya Aston Villa juara conference league di rebuild ini yes La Liga kita dominasi sekali cuman kalah dua kali kayaknya kalah semua Real Madrid semua deh ya itu jadi problem tapi Real Madrid lolos ke UCL pada akhirnya ya karena tadi sempet diberingkat ke-8 mereka kita cek yang lain oke Super Copa juga buat Real of Viedo juara disini menang Lord Real Madrid 0-2 jadi ada harapan sih kita bisa membendung Real Madrid di final UCL dan juga Copa del Rey kita juara juga ya domestic treble bisa dibilang atau bisa ada kemungkinan treble winners di rebuild musim ke-4 Real of Viedo dengan free agent ini Super Cup yang juara adalah Manchester United tsunami trophy tapi kayaknya Premier League juga mereka gak juara nih so ya sebelum kita gas main di San Siro untuk final Champions League ya squad kita lumayan oke oh Otavia udah sembuh sih ya soalnya itu cedera ringan paling cuman tadi kolosnya cuma dua minggu doang deh jadi beruntung banget kita Bravo 87 Bono dia kayaknya belum drop overall itu beruntung banget kita Popescu 85 oh Fabinho udah drop dia 84 oke ini ada kemungkinan terakhir kita buat bisa juara sih gol terbaik cetak oleh Morelos kah Morelos lah tumben 28 gol dia cetak Bravo cuma nyetak 24 gol tapi dia lebih rajin ngegoalin di Champions League sih ketika di La Liga ya keluar asis adalah Popescu emang GG nih okey banget kita bisa dapet Wonder Kid Romania dan Popescu disini sangat berarti dan kalau buat Otavio ya tadi sempet drop overall terus kayaknya naik lagi jadi 85 soal sekarang Iker Bravo oke asis lumayan banyak sih kalau buat pemain super sub aja ya gue bakal cek dulu pertama arahan apa kabar oh excellent pertama arahan plus 4 80 dan udah bikin satu asis kita bakal langsung mainin pemain Indonesia ini di left back sih buat final Champions League Lora Madrid let's go kita bakal langsung mulai saja gue gak tau kayak bakal ada perubahan instruksi pemain atau enggak kita nanti cek aja final bakal main di San Siro seperti yang kita lihat juga tadi sebelumnya dan ini buat line up Real Madrid Gabriel Jesus Bellingham Tillmans Enzo Fernandez Fabiano Parisi Vinny masih ada Kurto masih ada Botman gue gak tau itu Nelson yang mana Peter oh ini Peter Akademi Madrid sama Marcus Edwards wow mungkin gue disini bakal coba mainin perata marahan langsung gue bawa dari bangku cadangan terus mainin siapa lagi ya gue cek dulu bangku cadangan mungkin gak ada deh mungkin Ali gue bawa deh buat gantiin mungkin Arthur Arthur gak gue bawa disini Lord Arthur Irawan Arthur Irawan KW Bravo gue bawa Morelos gue bawa ntar Jensen Button oh Jensen Buttonnya main excellent soalnya dia lebih PC ketimbang Morelos ya ya gue ambil aja dan gue bakal duetin sama Iker Bravo disini nice 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 taktik mungkin gue bakal coba ininya di depth mungkin ntar 50 widthnya mungkin 55 aja deh balance possession good 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 instruction kita cek dulu ada yang salah atau enggak oke pertama arahan mungkin gue di balancein dulu aja tapi main overlapping oke terus Castillo mungkin sama di balance juga tapi ini overlap juga sama stick put position oke 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 mungkin gini aja udah aman instruction dan lain-lain udah gue set sesuai taktik real of video cuma gue ubah overlappingnya doang oke lawan ramadu disini kita main pake difficulty ultimate biar kalian gak usah banyak nanya abang slidernya kayak gimana abang difficultynya kayak gimana abang cara mainnya kayak gimana ya oke ya kalo user disini gue emang acceleration ini turunin sama AI juga disamain sih dan kalo misalkan protes shut the fuck up oke gue bakal langsung mulai sendiri-sendiri untuk lanjut tanding lawan Real Madrid kita bakal main di San Siro let's go let's go mari kita langsung mulai ini loadingnya gak gue skip soalnya biar kalian ya gak pada konspirasi ke gue atau mungkin pada show zone ke gue kalo bisa gue ntar ganti difficulty sebelum mulai final UCLnya tidak ini langsung terjun ke pertandingannya kita langsung liat aja cutscene awal masuk ke pertandingan seperti apa ini dia cutscene-nya untuk bermain di San Siro yang San Siro di stadionnya kayak gue baru sadar ini kayaknya dari jaman FIFA 16 belum diubah sama sekali buat kayak kursi-kursinya ya belum di-scan lagi sih karena mungkin efek diambil sama e-football kan lisensinya soalnya kalo Real Madrid kan Bernabéu yang baru kan meskipun Bernabéu-nya di renovasi gitu tapi saya emang gak ada kamenu lagi sih di ini meskipun lisensi full sama La Liga gitu kan udah kontrak mati EA sama La Liga sekarang udah kayak perberleague ya gue harap serinya juga gitu sih nanti oh oke Aguado ternyata masih jadi keeper eh bukan keeper Aguado masih jadi captain utama kita kesini baru sadar gue itu soalnya kan free agent pertama yang kita dapetin juga kan dari season pertama dan ternyata balah kepake banget buat kita sampai akhir rebuild ini ya semoga selesai semoga selesai dan kita punya sang world champion F1 Jensen Button gue juga gak tau kenapa namanya Jensen Button namanya random banget gitu dan ini buat Real Madrid ya gue agak takut sama Portman sih tapi mereka gak punya back kanan loh kalau mereka mainin Peter di back kanan ya Peter harusnya dia winger soalnya gak mungkin gitu ya dengan full squad free agent ya full squad free agent kayaknya ada beberapa pemain bawaan of Yedoy masih ada cuman emang sengaja gitu buat kedalaman squad tapi gak kepake gitu pemain ya dan ini piala UCL yang gue harap bisa kita menangkan inilah Real Madrid kayaknya ada beda deh bentar garing sama semua dari Victor Real seadra guler di bangku cadangan iya mereka gak punya back kanan jadi mainnya winger dipaksain buat mainin Peter di fullback mereka let's go langsung kita mulai oke ini langsung cari Bini dan ada Bellinghamsen oke oke slow down slow down Parisi potong Bini nice dari Bernardi disitu kayaknya Regenicieli ini tuh yakin gue oke bravo pancing dulu pancing buat Fabiano Parisi aduh cari button kejauhan mbak nah itu itu ngarwe pass error tuh kayak gitu tuh jadi fatal banget gue kalau passing kata siapa lebih gampang haa slider nya aduh dibongin lagi gue ah iya bener dibongin emang sengaja itu gila ada Marcus Edwards padahal mau gue tangkap tadi bola ya tapi dijauhin langsung sialah demeng oke goal dari Yuri Tillman startin luar biasa dari Real Madrid karena kecerobohan gue yang skill issue disitu oke botman please 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 aduh Gabi Jesus uh hampir 2-0 gila deh good save dari Bono oke gue kira off target tadi goal kick oke udah digempur abis-abis sama Real Madrid susah what man calm kayak disini oke oke ini mereka mainnya rapet banget soalnya Madrid gila 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 ada dimana-mana pemainnya depan belakang atas bawah ada gila oke pertama arahan aduh ada yang injuri lagi damn man semua pemainnya injuri gila deh Madrid terlalu kuat emang ini lawan kita Laporte lagi fuck sialan ada injuri lagi ada ini lagi waduh ya 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 ada-ada aja gila deh makanya mainnya terlalu kasar sih Madrid gila oke pemain Madrid kayaknya kuat-kuat sih makanya tadi Laporte aja langsung injuri tiba-tiba jatoh aja tiba-tiba jatoh udah gak bangun gitu nice gila jadi belum ada penyerangan sama sekali dari kita sih Madrid terlalu kuat gila diserang abis-abisan yuk second half kita harus bisa melawan mereka sih ya belum ada shot sama sekali mereka udah 5 shots udah 5 shots possession paling komplit gila kata siapa sliders mau bikin gampang ha stop it get some help aku aduh babinyo castillo cari otavio go 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 otavio aduh terlambat 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 botman terlambat ditarik dong oke ayo button button ayo kejar sama nelson shoot button aduh keeper kurto aswi ya itu shoot pertama kita di pertanian ini damn Madrid terlalu sulit oke mereka baru masukin right pick utama mereka aduh bravo aduh dipotong botman gila sih botman udah sih tembok banget ya buset gak dapet oke finisius mau crossing tadi berbahaya juga oke otavio ayo gas gas yang baru semu cedera otavio aduh aduh gak 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 uh dapet lagi bravo ah enggak dong botmannya gila kuat banget gak bisa kelewat itu pemain oke popesku fokus fokus come on come on gue gak banyak komentar komentari disini ngejar goal oke otavio yes let's go satu sabah menyamai kedudukan goal dari popesku akhirnya gila ada goal juga kurtoa botman itu backnya kuat-kuat soalnya tadi nelson juga gila itu bodinya sampai siapa ikar bravo tuh mental lagi bawa bola gila-gila betnya backnya memang kuat sih please salah satu dari mereka botman atau nelson ganti lah itu mempengaruhi permainan kita juga sih flow pertandingannya itu tuh terlalu kuat soalnya nice nice satu sama ini kayak dibawa ke bapak penalti lagi deh kayak tiap lawan Real Madrid kita dibawa adu penalti deh sama kayak lawan Barzona di awal-awal nah tapi disini bedanya gak ada Ferran Torres emang jago gitu Madrid disini it's pesku ah semuanya Enzo mulu deh dikasih ya oke let's go adu waktu masih berjalan disini jensen oke jensen gue gak tau itu Madrid tadi ngapain deh untung gue block balai ya jensen button saw world champion F1 ngegolein cuy kok bisa gini ya gue kaget tiba-tiba tadi kok gue dapet operan dari mereka biasanya langsung jauh itu mainnya operan pendek itu aneh tapi there you go goal dari jensen button gue gak tau ini goal keberapa buat dia si jensen button goal goal oke at least pernah main di champion league dia nice 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 ini aneh banget nih gue liat dulu ya oh kan gini nih awalnya kan mulai gini nih ini Thielmans nah gue sengaja dateng kesitu dia mau ngeper ke siapa tuh ke Nelson ya yaudah gue bawa lari aja dan ternyata mereka kena counter seperti itu oke 1-2 ternyata gila 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 pusat udah panik di Madrid oits wow oke Takefusa ku gue bisa ngebaca buat nekel iya buat tekelan gue disitu what ya namanya juga AI ultimate sih oke pusat Nelson ngepressing tinggi disini abis harusnya waktu isit Bellingham harusnya emm arus yes yes wow gila gue kira disitu bakal kena scripting cuy tapi ternyata tidak itu gue akhir emang kayak itu kayak disuruh itu Thielman si Sogo si asli tapi itu aneh banget asli terus kalau kalian oh pasti slidernya bang oh pasti slidernya nah itu slidernya gue kesulitan cuy pake slider kayak gitu aneh susah gitu ya mungkin kalau kalian perasalan dengan slidernya ada di kom komentar atau description cek aja tapi itu slidernya gue pake gitu dan ternyata lumayan ngebantu juga sih kalau buat ini jadi biar AI nya gak terlalu OP banget gitu tapi masih OP sih kerasa tadi but there you go thank you semuanya buat udah nonton sampai akhir video ini gue gak tau pengen lanjut tapi kayaknya udah kelamaan buat nge-record ini ini udah nge-record di musim keempat sih jadi jadi ya gue bakal langsung tutup dulu aja thank you juga buat kemarin udah join members ya banyak dari kalian juga yang join members itu berkat live stream kemarin jadi thank you semua itu ada nama-nama kalian mungkin juga jangan lupa buat subscribe like dan share kalau misalnya kalian enjoy dengan konten dan reboot seperti lagi jadi buat kalian yang nanyain difficulty gue gak tau mau berkata apa tapi see you next video take care and goodbye welcome to the entire campaign memories memories what a celebration be but that's a chance to enjoy it with your own supporters well these fans have certainly played their part haven't they they'll say with these moments they've traveled far and wide with one of their team they're loving everything and why not they deserve it a performance of fire as well as ice they held the nerve when that was necessary all these celebrations will run long into the night well these are the moment they haven't played the most it doesn't happen very often does it these big photos to cherish the years become brilliant stuff and you are looking at the best club side in Europe when you have seen a couple of our the next few weeks you 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 you